Hai Assalamualaikum Halo teman-teman bagaimana kabar hari ini semuanya semoga dalam keadaan sehat walafiat ya dipermudah segala urusannya diperlancar izinnya dimanapun ada berada ya di video kali ini ini akan membuat dadar dulu ya saya lagi proses mengambilkan kelapa dan semuanya ya dan di video kali ini ini akan membuat apa sedikit orderan ya teman-teman Alhamdulillah dapat rezeki ya teman-teman Terima kasih yang udah subscribe like and komennya ya teman-teman jangan lusen-lusen untuk terus menonton tidak dari ini semoga ada manfaatnya ya teman-teman dan ini saya kelapa yang udah saya kupas akan diparut ya ini tiga butir ya tiga butir kelapa saya akan parut setelah itu akan membuat enten dan ini saya entennya ada tambahan nangka ya yang sudah diiriskan ini bahan-bahan untuk adonannya ya teman-teman ini bahan yang saya akan buat adonan ada terigu setengah kilo ya teman-teman terus ada gula pasir ada gula merah ini gula pasir itu seperempat ya kasih ke adonan buat entennya dan gula merah dua ganu ya teman-teman setelah diiris-iris campurkan sesini ya aduk-aduk sampai merata sampai mengantar dan ini bahan adonannya ya teman-teman teman-teman terigu setengah kilo ya saya agak perlu saring ya ini bagus kok ya jadi nggak bergondil karena nanti kocoknya pakai pengocokan kue teman-teman biar cepat merata dan ini ada telur ayam kampung ya hasilnya bagus banget ya telur ayam kampung kebetulan saya nggak setok ayam negerinya ya jadi pas kebetulan adanya ayam kampung jadi kakek ayam kampung aja nggak apa-apa ya teman-teman dan ini gula pasir saya kasih 4 sendok ya teman-teman soalnya udah dapet manis ntar dari entennya ya jadi ini buat perasa aja ya jadi nggak terlalu anyep ya dan ini ada susu bubuk ya teman-teman nih susu bubuk saya kasih satu sendok ya teman-teman nih seperti ini satu sendok boleh juga dua sendok ya dan ini sagu tani ya sagu tani kasih satu sendok juga ini kenapa harus dikasih bisnis aku tani biar enggak gampang pecah ya teman-teman hasilnya itu bagus jadi gampang banget di ini ya temen-temen di gulung dan ini ada apa namanya ada garam kasih setengah sendok teh ya teman-teman teman-teman lalu tambahkan air secara bertahap aduk-aduk ya dan ini tambahkan lagi teman-teman aduk margarin ya margarin satu sendok dan ada santan kali ini karak cair ya karak cair ini satu bungkus ya teman-teman seperti ini ini satu bungkus habiskan dan jangan lupa ada ke warna rasa pandan wangi ya teman-teman saya akan tambahkan kok pandan wangi nih aduk-aduk tambahkan air terus ya bertahap ya airnya jangan nyampe nyekali ya teman-teman seperti ini aduk terus ya ini baru tambahkan ini akan ini rasa pandan wangi ya Nah seperti ini lalu aduk terus seperti ini nyampe nggak bergendil ya yang bergendilnya nggak ada ya jadi merata nih nggak boleh terlalu encer kalau nggak boleh juga terlalu mengental ya harus bisa mencetak ke teplanya ya teman-teman seperti ini ini seperti ini terus aduk terus ya dan ini entennya ya ini enten banyak banget dia nggak papa nih nah ini saya siapkan teplon dan tanpa minyak ya teman-teman ini kering nih seperti ini setelah panas jadi kalau mau bersarang teplanya itu harus panas banget ya teman-teman tapi ini saya nggak terlalu panas banget jadi hasilnya itu halus ya lembut ya teman-teman seperti ini saya akan masukkan adonannya ya ini ukuran 1 centong ya ini saya kurang kurang air sikit lagi ya nih teman-teman saya masih bisa giniin ini kita tambahin lagi airnya teman-teman tapi ini berlembung ya ini ini api sedang bergelembung ya teman-teman kayak gitu maaf banget lah internet saya memang keadaannya seperti ini ya padanya teman-teman terlihat dari tempat lain seorang belahannya segera ke depannya untuk bisa membuat tempat yang bagus ya teman-teman ini kasihkan enten ya lalu digulung-gulung dan hasilnya seperti ini ya teman-teman nih ya teman-teman nih alhamdulillah nah enggak percaya nah seperti ini tuh dan ini hasil semuanya dari ukuran setengah kilo itu dapat 50 biji ya teman-teman dari ukuran bahan yang tadi saya kumpulkan terigu setengah kilo ini dapetnya banyak banget dan entennya pun masih tersisa banyak ya teman-teman nih bagus banget pokoknya mampuk pokoknya lejat banget ya ini ya hasilnya dan ini entennya masih banyak banget ya Alhamdulillah masih bisa buat lain kali lagi ya sekian dan terima kasih video dari saya Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati